Baju kaos hitam Baju tersebut seakan mencocokkan dengan daerah yang dipijaknya yakni Kabupaten Bandung sehingga menggunakan bahasa Sunda Selain itu kalimat tersebut seakan menyindir seseorang atau pihak lain yang gentar jika Anies berkeliling bersilaturahmi dengan masyarakat Jalan sehat itu pun dikatakan Anies bukan hanya sekadar jalan namun ia menyelipkan pesan jika bangsa ini sedang butuh kerja keras Acara tersebut dihadiri ribuan peserta mereka tampak rela berdesakan untuk sekadar berfoto dengan mantan gubernur DKI Jakarta Yang kini diusung Nasdem untuk maju di Pilpres 2024 Ada pun rute jalan sehat tersebut masih di area SOR Si Jalak Harupat jaraknya sekitar 2 km Sementara itu sebelum kedatangan Anies di Stadion Si Jalak puluhan orang melakukan aksi penolakan mantan gubernur DKI Jakarta itu Aksi mereka itu hanya berjarak 1 km dari lokasi acara jalan santai Walau demikian tak ada keributan antara dua kubu yang menolak tetap melakukan aksinya Dan para pendukung Anies berjalan masuk menuju area SOR Si Jalak Harupat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!